Sejumlah pimpinan parpol belakangan ini terlihat lebih akrab bersama Jokowi. Dalam beberapa waktu ini setidaknya ada tiga pimpinan parpol berbasis masa Islam terlihat akrab dengan Jokowi. Seperti Zulkifli Hasan, Roh Mahur Muzi maupun Mohamin Iskandar. Kedekatan ini lantas menyelut spekulasi terkait dukungan di Pilpres 2019 mendatang. Sejumlah pimpinan partai politik belakangan ini terlihat menjalin hubungan yang lebih akrab dengan Jokowi. Pada 19 Februari lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan menemui Jokowi di Istana Presiden. Beredar kabar bahwa pertemuan ini terkait dengan dukungan PAN di Pilpres 2019 mendatang. Namun kabar ini dibantah oleh Zulkifli. Zulkifli menyebutkan pertemuan ini hanya pertemuan biasa yang rutin dilakukan guna menyampaikan aspirasi warga. Sementara sebelumnya, Ketua Umum P3, Roh Mahur Muzi, terlihat lengket mendapingi Jokowi saat peresmian lapangan tenis terbuka dan tertutup gelora Bung Karno Senayan pada Sabtu 3 Februari lalu. Kedekatan Jokowi dan Romi ini lantas menuai spekulasi banyak pihak. Sejumlah pemerhati menyebutkan hal ini sebagai isarat dukungan politik terkait Pilpres 2019. Tidak hanya Zulkifli dan Roh Mahur Muzi yang terlihat akrab dengan Jokowi belakangan ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Mohaimin Iskandar atau Caimin pada 2 Januari lalu juga menunjukkan isarat serupa. Caimin terlihat begitu akrab mendapingi Jokowi saat peresmian kereta api bandara Soekarno-Hatta. Belakangan diketahui kedatangan Mohaimin Iskandar di acara ini ternyata diundang langsung oleh Jokowi. Jokowi menyatakan banyak membicarakan persoalan bangsa saat bertemu dengan Caimin.